Bagaimana dengan satu keluarga yang ada keluarganya yang muslim, ada keluarganya juga yang non muslim Ada ayat di dalam Al-Quran Ya Allah menjelaskan ini menjadi gaidan untuk kita Jagalah diri kalian dan keluarga kalian agar terhindar dari neraka Ini menunjukkan tujuan menikah sebetulnya bukan hanya memperbanyak anggota keluarga yang menjadi umat rosun Tapi tujuan dan tanggung jawab pernikahan itu sangat berat sekali sehingga tanggung jawab yang diemban oleh kaum pria khususnya sebagai kepala keluarga Adalah bagaimana bisa menjaga keimanan keluarganya hingga tidak menjadi manusia terjerumus ke dalam neraka Akan tetapi seseorang tidak dipaksa untuk menggenggam agama ini Tidak ada paksaan untuk memegang agama Islam Sebagaimana Rasulullah punya kerabat pamannya sendiri Beliau tidak memaksa tapi beliau mengajak Sebagaimana di dalam Al-Quran Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idratil hasanah Wa jadil hum billati hiya ahsan Wallahu ar-rasulullah nabi murdewa makna Ajaklah mereka olehmu ke jalan Tuhanmu Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang baik Dengan nasihat-nasihat Dakwah yang santun Bahkan jikapun terpaksa harus bermujadalah Berdebat Wa jadil hum billati hiya ahsan Maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Berdiskusi Bermudhakaroh Jangan sampai mengedepankan ego Tetap jaga akhlak Rasul punya pembantu seorang pemuda Yahudi Tapi Rasul gak pernah memaksakan Pemuda Yahudi itu untuk masuk agama Islam Ketika pemuda Yahudi itu sakit Rasul menjanguk ke rumahnya Kata Rasul Ketika Rasul diberitahu oleh Jibril Bahwa pemuda ini mendekati ajalnya Beliau sangat sayang Karena pemuda ini adalah pembantunya Rasulullah Tapi belum Islam Rasul sayang Sayang kepada pemuda ini Maka kata beliau Wahai anakku Maukah kau beriman kepada aku Maka pemuda itu Di atas tempat tidurnya Menengok ke arah ayahnya Kata ayahnya Ittabi abal khasim Ikuti abal khasim Ikuti Nabi Muhammad Ayahnya belum Islam Belum ayahnya Tapi kata ayahnya Ikuti Nabi Muhammad Maka kemudian menganggukkanlah Rasul Ditalkinlah dengan syahadatain Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Tidak lama dari itu Wafat anak tersebut Dalam keadaan seorang muslim Tanpa paksaan La ikroha fit din Tidak ada paksaan Tapi kita punya tanggung jawab Bagi keluarga kita Jangan sampai keluarga kita Dibiarkan masuk neraka Apakah tanggung jawab itu Dengan memaksanya Bukan berarti memaksanya Tapi dengan cara Terus kita Menasihati Dan mengajaknya Dengan cara yang indah Manusia Umumnya jiwa manusia Akan condong Kepada sesuatu yang disukainya Dan manusia umumnya Suka dengan yang Berbuat baik kepadanya Jika kita berbuat baik Kepada keluarga Maka keluarga akan menerima Ajakan dakwah kita Tapi kita dengan kekasaran Contoh Kepada anak Kita berbuat kasar kepada anak Anak-anak bisa melawan Kita kasar kepada istri Istri pun bisa melawan Tapi dengan Kita bersikap Yang bijaksana Tegas tapi tetap santun Kemudian kita mengajarkan Kebaikan Kita ingin keluarga kita Baik Lebih dulu lah Kita yang berbuat Baik Maka mereka Akan mengikuti kita Dengan sukarela Akhlak yang santun Menjadikan orang lain Cinta Senang Menerima Apa yang kita sampaikan Nasihat Ajakan dakwah Tapi Keburukan Caci maki Sumpah serapah Bukan mendekatkan Orang lain Pada cinta Tapi Membuat orang lain Menjadi benci Dan kecewa Terima kasih telah menonton